Bukan hanya di Subay saja, Honor Almabrun Nadia Insani juga memberikan ratusan paket sembako kepada korban banjir di Kejabatan Tebu Ulu. Bang Ahmad Fauji Idrus berharap sembako yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan korban di saat bencana banjir ini. Usai memberikan batuan di desa Jati Belari Kejabatan Sumai, tim Almabrun Nadia Insani juga memberikan bantuan sembako kepada korban banjir di desa Jambu dan desa Lubuk Benteng Kejabatan Tebu Ulu. Honor Almabrun Nadia Insani turun langsung ke masyarakat yang menjadi korban banjir untuk melihat langsung kondisi dan memberikan bantuan. Salah seorang korban banjir, Mardianto, mengaku sangat terbantu bingkisan sembako yang diberikan oleh Haji Ahmad Fauji Idrus ini. Pasal saat ini korban sedang fokus menyelamatkan barang-barang di rumahnya dan juga sulit untuk mendapatkan sembako karena akses keluar untuk membeli cukup sulit. Untuk itu, sembako ini dinilai bisa membuatnya bertahan beberapa hari ke depan. Terima kasih kepada Bapak Fauji yang telah memberikan bingkisan, mudah-mudahan berjumpaan bagi kami untuk membantu kami di dalam kebanjiran ini. Ya mudah-mudahan juga banjirnya cepat selesailah begitu. Mudah-mudahan kami nantinya dapat kembali seperti biasa. Hal setadah juga disampaikan Rita, salah seorang korban banjir di Desa Jambubawa. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Haji Ahmad Fauji Idrus yang memberikan sembako ini dirinya berharap bantuan ini menjadi berkah bagi korban banjir. Kepada Bapak-bapak Haji Ahmad Fauji yang membantunya, mereka tidak bisa membutuhkan bantuannya seperti sembako ini. Sementara itu, owner Almabru Nadia Insani sekaligus caleg DPR RI dari PAN, Haji Ahmad Fauji Idrus menggaku. Bantuan kepada korban banjir ini merupakan salah satu program Almabru Nadia Insani. Dirinya berharap program ini bisa membantu masyarakat khususnya korban yang terdapat banjir di Kabupaten Tebo. Dan dirinya telah menyiapkan 2.000 paket sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa saat ini saya bersama tim Almabru. Saat ini kami berada di Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Hari ini kegiatan saya adalah berbagi kepada para korban banjir yang ada di Kabupaten Tebo, khususnya di Desa Lubuk Benteng. Mudah-mudahan bingkisan yang kami kasih ini dapat bermanfaat untuk masyarakat setempat. Karena ini adalah salah satu program dari kami, peduli kepada masyarakat-masyarakat yang terkena banjir.